Intro Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih penghargaan Kali ini penghargaan yang diterima dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Karena telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-9 berturut-turut Terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Kepada Bupati Madiun Haji Ahmad Awami di Bumi Hotel Surabaya, Senin 14 November 2022 Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun untuk opini wajar tanpa pengecualian 9 kali berturut-turut Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan Pemproh berkomitmen untuk selalu menjaga opini WTP Alhamdulillah dari 38 kabupaten kota satu yang harus kita dorong bersama supaya bisa bersama-sama WTP Pemproh juga sama-sama kita menjaga dan semuanya saya rasa kita tidak pada posisi upaya mendapatkan WTP saja Tapi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid, Pak Jirjan Kanwil Perpendaraan Negara bahwa ada kebutuhan kita bagaimana pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tumbuh inklusif Artinya ketika ada pertumbuhan maka ada tetesan kesejahteraan dan ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah di mana kita mendapatkan amanat dan mandat untuk mengelolanya Terima kasih telah menonton!